Halo guys, ketemu lagi di channel Pintar Elektronika Kali ini saya akan membahas mengenai flowchart Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail Flowchart memiliki fungsi diantaranya untuk menggambarkan dan menyedaranakan sebuah prosedur sehingga dapat dengan mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah-langkahnya Ada beberapa jenis flowchart, tapi untuk membahaskan kali ini yang akan dibahas adalah flowchart program Simbol-simbol dalam flowchart memiliki makna yang berbeda Simbol-simbol tersebut meliputi Simbol berbentuk ellipse yang bernama terminator yang berfungsi untuk mengawali atau mengakhiri sebuah flowchart Simbol berbentuk segi 6 Simbol ini bernama preparation yang berfungsi untuk menunjukkan proses inisiasi variable atau memberikan alamat untuk penyimpanan dan memberikan nilai awal Simbol berbentuk jajar genjang bernama simbol input-output berfungsi untuk menunjukkan input-output data yang dilakukan oleh user secara manual Simbol berbentuk persegi panjang bernama simbol process berfungsi untuk menunjukkan proses yang ditunjukkan oleh mesin Simbol berbentuk belak ketupat bernama simbol decision berfungsi untuk menunjukkan proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu Simbol berbentuk lingkaran bernama simbol connector Simbol ini berfungsi untuk sambungan proses pada halaman yang sama Biasanya digunakan jika flowchart tidak bisa memanjang terus ke bawah tetapi masih bisa digambar pada bagian kosong di sebelahnya Nah, untuk menghubungkan semuanya digunakan simbol berbentuk arah panah bernama simbol arrow yang bertujuan untuk menunjukkan arah aliran Selanjutnya, saya akan memberikan contoh flowchart Disini, kita akan belajar membuat flowchart sederhana berdasarkan logika proses pembuatan sesangkir kopi Nah, flowchartnya adalah Pertama, kita harus membuat simbol terminator dengan bertuliskan start atau mulai terlebih dahulu karena setiap flowchart harus diawali dengan simbol ini Sebelum membuat kopi kita membutuhkan beberapa bahan dan peralatan bukaan Nah, kita bisa membuat simbol preparation dengan keterangan siapkan kopi, gula, air panas, cangkir, dan sendok Selanjutnya, kita akan memasukkan 2 sendok makan kopi ke dalam cangkir Karena ini berupa inputan dari user maka kita menggambarkan simbol input output berupa jenjir ginjang dan dituliskan keterangan masukkan 2 sendok makan kopi ke cangkir Sama dengan proses sebelumnya user akan memasukkan 250 ml air panas ke cangkir maka kita harus menggambarkan lagi simbol input output berupa jenjir ginjang Karena baris berikutnya sudah habis tetapi prosesnya masih belum selesai kita bisa menggambarkan simbol connector berupa lingkaran dengan bertuliskan huruf A sebagai tanda proses tersebut masih berlanjut di halaman yang sama sesuai dengan kode di dalam simbol tersebut disini kita menggunakan kode huruf A sehingga untuk memulai project selanjutnya pada gambar yang berbeda kita mulai dengan simbol connector rupa gambar lingkaran dengan kode yang sama sesuai dengan kode sebelumnya selanjutnya, user akan memasukkan 1 sendok makan gula ke cangkir karena proses ini masih berupa input user maka digambarkan dengan simbol jenjir ginjang proses selanjutnya adalah mengaduk cangkir tersebut selama 1 menit dan mencisipinya karena proses ini dilakukan oleh sistem maka simbol yang digunakan adalah simbol proses dengan gambar persidik lanjang selanjutnya, kita membutuhkan simbol decision untuk mengecek apakah rasa kopinya masih terasa pahit atau tidak jika ya ikuti arah panah ya maka didapat proses kembali ke proses memasukkan 1 sendok makan gula ke cangkir jika tidak maka ikuti arah panah tidak jika tidak maka proses selanjutnya adalah pembuatan kopi selesai karena ini berupa output maka dibutuhkan gambar jenjir ginjang sebagai simbol outputnya terakhir, jangan lupa flowchart harus diakhiri dengan simbol terminator karena keterangan selesai atau stop untuk menadakan flowchart sudah selesai nah, sekian penggaji yang terlihat kali ini semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya